Pemerintah berencana menerbitkan paket kebijakan ekonomi tahap 10 pada pekan depan. Paket ekonomi itu terdiri atas 3 poin diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik. Pemerintah akan segera mengumumkan paket kebijakan ekonomi 10 atau tahap ke-10. Rencananya paket kebijakan itu akan diumumkan sebelum Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Pada 15 hingga 16 Februari mendatang. Sekretaris Kabinet Pramono Anu mengatakan Presiden Joko Widodo akan memimpin sidang Kabinet Paripurna sebelum paket kebijakan itu diumumkan. Ia mengklaim paket kebijakan ini akan menongkrak iklim investasi di Indonesia. Sekarang ini Indonesia merupakan negara dengan daya tarik investasi termasuk yang tertinggi. Karena rupiahnya stabil, politik stabil, kemudian juga pemerintah melakukan banyak regulasi, memberikan kemudahan. Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk merespon perlambatan pertumbuhan ekonomi di dunia. Paket kebijakan ini yakini pemerintah mampu membuat iklim investasi di Indonesia menjadi lebih ramah. Jumlah kebijakan yang dianggap menghambat masuknya investor kemudian dipangkas, yakni penyederhanaan izin dan berbagai kemudahan lain untuk mengundang investor dari dalam dan luar negeri.